Oke guys, jumpa lagi dengan kami Chas Audio, kali ini kami mau mengerjakan mobil Santa V, sudah diganti head unit depannya dan saat ini kita mau pemasangan untuk penambahan headrest monitor, yaitu ada 2 piece yang mau kita pasang headrest kanan dan kiri. Nah, produk ini memiliki keunggulan yaitu Androidnya sudah versi 6.0 dan sudah IPS dan resolusinya juga bagus sekali, sudah 1820x1080 dan juga sudah glass coating, jadi panelnya sudah aman, sudah alus sekali. Dan paling penting lagi, produk ini sangat keren sekali. Buat Anda penasaran, yuk kita akan ajak ke mobil langsung, kita lagi instalasi dan kita mau kasih tahu cara pakenya. Ikuti terus. Terima kasih sudah menonton! Oke, saat ini kita sudah berada di dalam mobil, kita mau lihat ini adalah hasil pemasangannya seperti ini, yang kanan juga sudah bisa kita lihat. Nah, untuk yang ini kita mau kasih lihat cara pakenya. Ini muncul menu antaranya musik, ada picture, audio, video, video input dan kita bisa geser, ada app, browser, ada file manager dan ada musik lagi. Kita mau coba di app-nya nih, kita mau cek. Kita mau cobain YouTube karena kita sudah koneksikan dengan modem kita, jadi ini sudah muncul. Gambarnya seperti yang Anda lihat, head unit M-TEC ini sangat bagus karena resolusinya sudah 1820x1080. Jadi benar-benar tegas sekali, nggak ada semut-semut atau bintik-bintik. Pokoknya mantep sekali, joss pokoknya. Oke, ini kita mau peragain agar penumpang depan nggak keganggu, kita juga bisa colok jacknya ke samping sini ya. Nah, ini namanya earphone, jadi kita tinggal pasang aja ke kuping. Nah, otomatis begitu kita colok, musik yang di sini juga akan mute, akan pindah ke earphone. Perangkat ini juga sudah dilengkapi, ada playstore tadi kita YouTube, lalu kita mau masuk ke playstore. Jadi kita bisa tanam aplikasi yang kita butuhkan, tapi yang pasti yang nggak penting jangan, karena ini bukan komputer. Memorinya karena cukup kecilnya. Setelah itu kita pilih seperti biasa, playstore-nya mau masukin downloadan apa itu pasti udah bisa. Kita mau coba masukin aplikasi barunya nih, misalkan. Kita mau ketik waste, oke, masih loading sedikit lagi, 86%, 93%, 97%, nah ini dia. Sedikit lagi, kelar, oke. Sedang install. Nah, sambil nunggu install, ada menu, ada buat WA, ada Instagram, macem-macem yang pasti, cuman jangan semuanya masuk ya. Mulai di depan, nah ini dia, sudah tertanam di sini, kita panggil. Oke, sedang mencari. Apa nih? Oke guys, perangkat ini juga bisa connect ke unit depan ya, apabila dari depan sudah ada menu video output, kita tinggal pencet AV atau EV. Kita tekan di sini, nah otomatis nanti gambarnya akan tampil sama dengan yang ada di depan. Nah, kebetulan ini adalah menu YouTube karena depannya juga Android dan sedang play YouTube juga. Jadi kira-kira seperti itu pemakaiannya. Nah, itu dia bagian depannya, sama jadinya ya, dengan bagian belakang. Sudah kami terangkan pada perangkat ini, jadi buat Anda yang ingin menikmati tontonan di row kedua atau baris kedua, buat penumpang belakang. Gak usah ragu, unit ini sangat slim, sangat tipis tampilannya, mewah sekali dan paling penting gambarnya, sangat jernih sekali. Oke guys, thank you guys, ikutin kita terus guys. Ini dia cara pemasangannya, dan sudah terinstall rapi dan sudah kita terangin semua cara pakenya. Head unit ini sangat baik sekali, jadi kita tentunya sangat recommended terhadap customer kami. Thank you, ikuti terus, jangan bosen, dan subscribe Chas Audio. Dadah!